Hai kompore bodol diajarin cara masak ikan belanak menu kesukaannya bapak saya mantep eh Awe teki orang ini bude waduh seru ne iya mis kemeridik pokoknya saingan karuman oke bapak makanya porsi ini porsi kulit tuh lihat teman-teman Halo assalamualaikum apa apa kabar semuanya jumpa lagi bersama saya dan Mbak Uti nah hari ini Mbak Uti mau masak apa Mbak iwak belanak ini saya tadi udah dibumbuin iwak belanak menu kesukaan eh iwak belanak menu kesukaannya bapak saya ini kebetulan kemarin pesen ikan belanak ke warung sebelah sudah dapet terus sama Mbak Uti sudah dibumbuin nanti mau digoreng ya setelah digoreng baru dibumbuin nanti saya yang goreng Mbak Uti yang masak teman-teman soalnya tangan kita itu kalau masak rasanya itu berbeda Mbak Uti kalau masak yang seperti ini berkecek diberkecekan ya Mbak lebih enak kalau saya kepingin masak sendiri jadi nanti rasanya enggak enak jadi Mbak Uti yang masak ada juga bayam nanti mau direbus sudah dipetikin goreng dulu nanti kalau sudah digoreng baru Mbak Uti masak ya Mbak Uti anung-anung bumbunya apa wis wis oh bumbunya sudah diracik sama Mbak Uti tinggal nanti menyiapkan saja sudah di kupasi ini ini saya goreng dulu ya Mbak ikan belanaknya gede-gede ya teman-teman ini kepalanya saya potong jadi dua badannya ada yang dipotong jadi dua ada yang dipotong jadi tiga empat ikan belanak itu ya seperti ini tuh tapi enggak ada yang masih utuh udah dipotongin semua siap digoreng minyaknya sudah panas kemudian diboreng disini Mbak Uti menyiapkan bumbunya bawang merah sama bawang putih diiris tipis sedangkan nanti cabainya mau diulek biar lebih enak bawang merah sama bawang putihnya kita menggunakan secukupnya saja disesuaikan dengan ikannya ya Mbak terus cabainya cabainya sudah dicuci sama Mbak Uti cabainya kita di sini menggunakan cabai rawit kalau misalnya enggak mau terlalu pedas bisa dikurangi atau diganti dengan cabai merah yang besar nah ini kemirinya nanti mau pakai berapa Mbak tiga kita goreng ikannya itu sampai kering ya ya nggak kering banget ya nggak kering banget ya mateng lah kecoklatan saya ya burung ya tapi seteles ya dulu Bapak saya kalau misalnya kerjanya dapat uangnya agak banyakan karena dulu kan Bapak saya kerjanya buka bengkel terus bisa juga danden radio danden jam segala macem bengkelnya itu tambal ban pit ban montur ya Mbah kalau ada rezeki lebih biasanya beliau itu beli ikan blanak seperti ini terus dimasak berkecek enaknya full boleh madang kemerubut ya jadi ingat masa lalu di sebelah sini nanti saya mau ngerebus bayam Amanda tuh Amanda Amanda lagi sama adek suami saya udah bangun weh mendola kalau di gendong posisinya agak tidur itu enggak mau sekarang maunya agak tinggi baru betah di gendong yang tanya mamahnya Dimas dimana itu mamahnya Dimas teman-teman adik suami saya adik suami saya itu ada empat semuanya lima bersaudara suami saya yang pertama ini yang nomor dua mamahnya Dimas nah ini udah udah mateng tuh rebus bayam saya kasih garam biar warnanya lebih cantik eh tetap cantik kok ikannya teman-teman teman-teman hatikan api saya angkat ya tiriskan dulu jadilah seperti ini saja eh ikannya juga mateng kompore bodol saya sudah selesai goreng ikannya sekarang gilirannya Mbah Uti mau masak sama seperti biasa bawang merah sama bawang putihnya ditumis dulu sampai harum saya sekalian diajarin cara masak ikan belanak sama Mbah Uti Hai masak iwaksing enak isi gelondongan mbah Uti berambangnya isi gelondongan orang papa selama banget kita enggak masak ikan belanak di berpecak sole belum tentu ada sih teman-teman kemarin pesan juga sampai dua hari baru ada ikan belanak Oh tiga kalau bawang merah bawang putihnya sudah harum kemudian cabai yang sudah dihaluskan dimasukkan Oh seng-seng lagi sampai harum lagi sampai matang kalau sudah harum kemudian ditambah air secukupnya gula jawa gula merah terus ditambah kecap teman-teman secukupnya dibiarkan dulu sampai mendidih baru nanti dimasukkan ikannya iya gitu apa Mbah sampai mendidih iya yang tanya Mbak Isa atau ibu Mbah Uti kok masaknya enggak di dalam padahal dapur yang di dalam kan sudah jadi sudah siap pakai rencananya dapur yang di dalam itu untuk dapur bersih teman-teman Insya Allah kalau misalnya ada rezeki lebih ada waktu yang senggang kita mau bikin dapur kotornya di sebelah sini atau mungkin di sebelah sana pokoknya ya ada di belakang rumah kalau yang di sini untuk sementara atau sementahun juga enggak tahu soalnya belum nyampe ke waktunya bikin dapur kotor kalau hari-hari masak di dalam nanti repot membersihinya soalnya sekarang saya juga sudah repot ada anak kecil juga banyak kendaraannya nambar lagi iya jadi ya enggak papa masak di luarnya seperti ini malah lebih nyaman udaranya langsung keluar lebih semriwing seger bisa melihat pemandangan yang ada di sekitar kita nah ini sudah mulai mendidih kemudian ikannya yang tadi sudah digoreng dimasukkan mantep eh ini dimasak sampai bumbunya meresap HP W mantep eh iwak belanak di berkecek tuh kalau kira-kira bumbunya sudah meresap di cek rasa dulu kalau rasanya sudah pas sudah oke boleh diangkat dan disajikan ini sudah mateng tuh ini kuahnya bisa buat ngokoh nasi cocok banget jodoh bayi bayam rebus eh dikmatik pol matikan api mantap 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 mandi ya mandi sudah mandi sama budek eh eh iya iya aweteknya orang yang budek waduh serunya kemeriwik waduh aweteknya 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 di pipisi budek eh iya kecebur maneng eh iya mis kemeriwik pokoknya saingan karo manuke bapak iya 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 duit 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 ngolet duit-ngolet duit eh gue manuke iya sekarang saya mau bikin jamu kunir asem waktu itu saya dikasih asem sama adik kipar saya ini asemnya asem murni nitor dikupas terus dijemur saya sudah dikasih dua plastik gue peranti gawe jamu kasih garam sedikit ini dikasih air dulu teman-teman ini ada gula merah asem sama garam biar gula merahnya nah itu luntur ya kunyitnya sisa yang kecil-kecil runtuhkan sudah habis bisa saya pesen lagi ke teman saya beli yang gede-gede waktu itu saya beli satu kilo habis terus beli lagi habis lagi kalau kita sebagai ibu yang sedang menyusui punya anak kecil aktif minum jamu kunir asem itu asinya lebih seger ya saya masih aktif minum seperti ini kadang kalau saya enggak sempat bikin jamu kunir asem mbak uti yang bikinin ini sekalian saya bikin buat mamahnya Dimas katanya pengen pakai daun ini jadi parutnya itu enggak kotor ya terus diremas-remas seperti ini teman-teman biar saringnya itu keluar disaring sampai bersih nyaringnya saring lagi pokoknya ya sampai bersih bagi dua oke seger banget sekarang waktunya sarapan saya mau makan dulu tadi mbak uti sudah makan duluan ya nah caranya begini teman-teman kuahnya dicampur disini yang banyak saya mau pakai sayur bayam wih mantap tuh mumpung anak saya bobok saya mau makan tadi habis mandi dinenenin terus bobok biasanya seperti itu lagi ditungguin sama suami saya sebelum makan jangan lupa berdoa dulu teman-teman Bismillahirrahmanirrahim amin jamunya buat nanti tuh bismillah sekarang saya mau makan enak ya Alhamdulillah bapak saya itu suka banget sama ikan belanak pas masih ada ya bapak saya sekarang sudah enggak ada teman-teman waktu saya masih ada di Taiwan kontrak pertama saya pulang berangkat lagi lewat lima bulan bapak saya meninggal sebetulnya waktu itu saya disuruh pulang lagi sama majikan nengokin bapak saya tapi waktu yang tidak memungkinkan soalnya saya baru pulang terus pulang lagi ya saya enggak punya ongkos enggak punya uang terus jarak antara Taiwan dan Indonesia kan lama sudah sampai Indonesia terus perjalanan pulang ke rumahnya itu makan waktu beberapa jam jadi walaupun saya pulang saya sudah enggak bisa melihat bapak saya anak saya mau makan daging ya pak buahnya oke baik pokoknya makan ini porsi kulit biar cepat gede ya mas Radit lihat teman-teman nggak apa-apa rosa madang gue apik lanjut makan enaknya pul kita makannya itu jarang bareng-bareng ya soalnya siapa yang lapar ya makan duluan enggak jam-jaman kita jam sekian makan bareng itu enggak enggak seperti orang di kota-kota kalau orang di desa ya seperti itu lapar makan ada makanan dimakan enggak ada ya cari yang tanya Mbak Huti kok jarang kelihatan di rumah saya betahnya itu di rumahnya Mbak Terima sebetulnya Mbak Huti itu tinggalnya di sini teman-teman tapi di sana itu rumah pokoknya Mbak Huti cuma kakak saya yang menempati kadang kalau siang Mbak Huti main ke rumah kakak saya kalau lagi pengen tidur di sana ya tidur di sana terus pulang lagi kesini namanya orang tua ya kesana kesini senyamannya ibu saja saya juga tidak mengharuskan ibu saya itu harus masuk ke dalam video terkadang kalau lagi di rumah kakak saya kakak saya kebetulan lagi bikin video ya diajak kalau di sini misalnya saya lagi bikin video terus Mbak Huti lagi istirahat saya juga enggak mungkin membangunkan untuk masuk ke dalam video ikut bikin vlog gitu enggak teman-teman jadi saya bikin videonya itu seadanya saja walaupun ada Mbak Huti terkadang saya juga enggak membangunkan Mbak Huti kalau lagi pas istirahat atau tidur sekarang lagi istirahat kalau saya lagi makan seperti ini karena tadi Mbak Huti sudah makan saya juga enggak enak kan harus membangunkan Mbak Huti ayo Mbak ikut bikin video lagi enggak saya mengerti keadaan ibu soalnya sekarang ibu kan bentar-bentar sakit takutnya nanti capek teman-teman di sana itu rumah pokoknya jadi sah-sah saja kalau ibu saya misalnya ke rumah kakak saya memang itu adalah rumah ibu saya saya dulu juga disitu sebelum saya punya rumah ini setelah saya punya rumah ini ibu saya katanya mau ikut saya ibu saya anak ragil ya udah ya ayo makan nggak makan disini gitu seplokan maning Alhamdulillah ini saya buat nanti nah ada kakak saya kakak saya kakak saya lagi ngomong padahal um yang barusan nangis nggak bisa buka pintu nela jajan apa yuk ya coki-coki hmm biasanya kalau bobok seperti ini dari pagi nanti bisa ngelilir sebentar terus kalau ngelilir dinenenin lagi kemudian tidur lagi bisa sampai sore teman-teman banyak sekali yang menyarankan sebaiknya dek manda itu jangan dipakaikan sarung tangan lagi karena usianya sudah 40 hari lebih sebetulnya masih lepas pasang saya takutnya nanti nyakar muka malah bikin kulitnya itu terluka nah waktu itu juga ada yang komentar ngasih saya saran sebaiknya ini penutup ini trolinya ya dikebawahin lagi soalnya bisa dilepas karena saya baru pertama kali punya seperti ini wong deh so gue orang ngerti bodoh saking bodohnya teman-teman ternyata ini bisa dilepas dan dikebawahin lagi waktu itu ini posisinya masih terlalu tinggi jadi bagian belakangnya ini enggak bisa ketutup enggak bisa ketutup sekarang sudah bisa teman-teman tuh sekarang sudah rapet ya sekarang sudah rapet seperti ini mungkin ini ya sudah benar terima kasih banget yang sudah memberi saya saran ngasih tahu saya eh ternyata seperti ini masangnya saya benar-benar enggak tahu saya pikir ini enggak bisa dilepas teman-teman terus bagian belakang ini untuk mengaitkan supaya eh enggak terlalu kebawah gini kalau seperti ini terlalu gelap jadi ini dinaikan lagi terus dikancing eh terima kasih banget ya teman-teman yang sudah ngajarin saya iya ternyata saya salah nah lagi bobek ya kemarin matanya itu di benjet-benjet sama nela lagi bobek ampun ya men men lagi bobek oke teman-teman video kali ini cukup sampai disini dulu ya mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian semuanya di selawaktu yang senggang sampai jumpa di lain waktu sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum dadah sekali lagi saya usahakan terima kasih buat kalian yang sudah memberi saya saran ngajarin saya ya trolinya sekarang sudah jadi stroller bahasa keren saya bilangnya itu troli bisa diajak jalan-jalan keluar hmm waktu itu memang kelihatannya kok aneh banget ya kok seperti ini ternyata saya yang salah 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 masang karena nggak bisa pakenya belum bisa emasang ya bok wawah yok gak maka bikin nyem Terima kasih.